Faksi-faksi Palestina telah sepakat untuk mengakhiri perpecahan dan memperkuat persatuan Palestina dengan menandatangani deklarasi Beijing pada selasa 23 Juli 2024. Kesepakatan tersebut terjadi setelah faksi-faksi Palestina itu mengadakan pembicaraan rekonsiliasi di Beijing, China dari tanggal 21 hingga 23 Juli 2024. 14 faksi utama Palestina termasuk Hamas dan Fatah menghadiri perundingan rekonsiliasi tersebut atas undangan dari pihak China. Adapun, perundingan rekonsiliasi tersebut merupakan putaran kedua pembicaraan rekonsiliasi faksi-faksi Palestina di Beijing setelah putaran pertama pada bulan April lalu. Dua faksi yang berselisih yakni Hamas dan Fatah juga bertemu di China pada April lalu untuk turut membahas upaya rekonsiliasi dalam mengakhiri perselisihan yang telah berlangsung selama 17 tahun. Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri China telah mengatakan beberapa kali bahwa China selalu tegas mendukung perjuangan rakyat Palestina dalam memulihkan hak-hak nasional mereka yang sah, mendukung faksi-faksi Palestina dalam mewujudkan rekonsiliasi melalui dialog dan konsultasi, dan mendukung pencapaian solidaritas dan persatuan Palestina serta pendirian negara Palestina yang merdeka sejak dini. Kementerian Luar Negeri China juga menyebut bahwa China akan terus melakukan upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Terima kasih telah menonton!